Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkapkan pemerintah berharap vaksinasi akan dimulai Desember 2020. Pemerintah akan mendapatkan 270 juta lebih dosis vaksin untuk melakukan vaksinasi ke penduduk Indonesia. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan menargetkan sekitar 100 juta vaksin sudah dapat didistribusikan ke masyarakat hingga awal Januari 2021. Ia mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan sebanyak mungkin vaksin untuk dapat diinjeksikan di akhir tahun 2020. Luhut yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan saat ini pemerintah sudah berupaya mencari sumber vaksin. Misalnya dengan mendapat kesepakatan pasokan 20 juta vaksin dari Uni Emirat Arab. Ini untuk semua teman-teman media yang ada di sini, sebenarnya critical time kita ini 2-3 bulan ke depan sampai mulai nanti vaksin ini jalan. Jadi vaksin ini mulai jalan, kita harapkan Desember awal sudah terus ke depan. Jadi Desember ke depan ini pemerintah sedang menyiapkan baik itu KASAT ataupun Polri untuk unsur-unsur kesehatan kita untuk melakukan injeksi di tempat-tempat yang akan diperitaskan nanti terutama bagian kesehatan dan pembantunya. Nah kalau itu terlalui sampai Januari nanti sudah hampir 100 juta yang diinjeksi, saya kira mungkin akan mulai terkendali. Nah itu saya kira target kita. Karena tahun depan kita akan dapat 270 juta lebih. Mungkin saya kira akan lebih dari angka itu. Kalau ANO-nya biar cepat, kalau 20 juta itu sudah dapat. Ya, tidak ada masalah. Yang kita pengen itu tambah lagi gitu saja. Jadi kita coba kalau boleh tambah 10 juta lagi. Jadi karena komunikasi kita sangat baik dengan United Emirates Arab. Dan mungkin kalau tertentu saya dalam lapor Bapak Presiden, ya mungkin kita nanti setiap itu anul lah, last resource. Nanti mungkin Presiden juga akan bisa saja bertelepon karena Muhammad Bin Zaid itu teman baik beliau. Tapi saya mau coba dulu kalau dengan level kami bisa tambah lagi 10 juta, jadi 30 juta saya kira sudah cukup. Kelak pemerintah akan menetapkan prioritas siapa saja yang bisa mendapat vaksin lebih dulu. Antara lain petugas kesehatan seperti dokter, perawat, dan sebagainya. Selain itu, Luhut akan memprioritaskan Jawa dan Bali karena kasus COVID-19 yang besar berada di wilayah tersebut. Di luar vaksin, Luhut meminta ada perubahan perilaku masyarakat demi menjalankan protokol dengan disiplin. Ia menyebut ada tren kenaikan kasus pada September 2020 dibandingkan Agustus 2020. Jika penanganan COVID-19 ingin berhasil, ia mengingatkan perlu kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat selama 2 hingga 3 bulan ke depan.